Halo teman-teman selamat datang di DS Aquatic terima kasih buat teman-teman yang selalu setia untuk sampai di channel ini kali ini saya akan membuat sebuah video tentang unboxing dan pemasangan lampu ya teman-teman lampu yang saya beli di sini adalah lampu luminos ya jadi jadi lampu ini barusan masuk ke Indonesia kira-kira mungkin satu bulan dua bulan yang lalu ya teman-teman jadi belum banyak yang review ini mungkin 123 orang dan salah satu yang review cukup hanya dari javarif ya teman-teman tapi barang ini enggak saya beli dari sana cuman kemarin rencananya kan memang saya sudah pesen lampu ya konek versi 1 cuman ternyata ada masalah di lampunya jadi saya harus kirim lagi ke tokonya dan ternyata tokonya ini mengarahkan ke javarif jadi saya kirim lampu saya ke sana kemudian dites dan dicek ternyata ada cacat pabrik jadi mau nggak mau harus diganti dengan lampu yang baru tapi saya sempat nanya apakah lampu ini bisa ditukar tambah dan ternyata sempat nggak bisa cuman setelah ternyata lampunya nggak bisa di service ya akhirnya bisa akhirnya dan saya pertimbangkan untuk membeli yang versi luminos dengan menambah ya lumayan ya teman-teman hampir dua kalinya harga dari lampu akuane versi satu yang saya beli kemarin Oke itu untuk ceritanya sebelumnya teman-teman jadi lampu akuane versi 1 saya nggak jadi beli akhirnya tukar tambah dengan lampu luminos ini Oke kenapa saya mikirnya tukar tambah karena memang ini sebenarnya lebih ke investasi run mesnya investasi artinya dengan dengan saya beli ini kalau hitungan harga ya kalau hitungan harga mungkin sekitar dua kali harganya dua kali lebih sedikit sayar dan men dari daya daya ini untuk luminos ini 95 watt sedangkan akuane itu kalau nggak salah sekitar 35 watt untuk versi duanya ya versi satunya itu 30 watt jadi ya ya hampir tiga kalilah dayanya jadi kalau kalau misalkan dibeliin lampu ya sebenarnya harus harus beli lampu tiga hitungan gampangnya ya harus beli lampu tiga untuk mendapatkan satu lampu luminos jadi lebih-lebih kalau itu ngitungan kayak gitu lebih hemat sih jadinya dan dan disini ini juga untuk lampu luminos ini dengan daya 95 watt ini di review-review yang saya pernah lihat di setiap hari itu dia sudah support SPS jadi ini jadi semacam investasi ya kalau suatu saat nanti saya akan mencoba Rift dengan SPS ya Oke langsung aja tanpa bahasa bahasa terlalu banyak ngomong saya jadi langsung aja saya buka unboxing ya saya unboxing aja sini lumayan berat ya ini untuk kardusnya oke oke teman-teman jadi ini seperti ini kalau teman-teman punya akuane versi satu mungkin saya akan review yang versi satu mungkin nanti belakangnya saya mirip lah packagingnya mirip sekali dengan akuane versi versi 1 maupun versi 1 sih jadi ini ini juga saya sempat lihat di toko online yang di luar negeri ya ini di branding kayaknya sama dengan akuanex tapi nah dengan LED yang beda ya dengan LED mungkin yang lebih powerful dari sebelumnya jadi bisa dibilang ini ya mungkin juga satu turunan sama kalau akuanex semua bisa mungkin saya bilang akuane versi 3 mungkin kali ya oke langsung aja ini unit lampunya ya teman-teman ini unit lampunya seperti ini seperti ini kemudian biasa kabel charger adapter dan kemudian ini non-teman ada remote juga dan ada kunci-kunci sama ini ya sama bod-baud ya jadi itu kelengkapannya nggak terlalu banyak banyak dan enggak terlalu eh payah ribet sekali ya Oke jadi eh adaptor kabel adaptor kita akan pasang nah kemudian ini baut-bautnya nanti kita akan memasang dan ini mountingnya ya pentingnya seperti ini nah disini kita bisa atur tinggi pindahnya saya akan coba maksimal dulu ya untuk saya pasang detail nanti Oke baru itu kita bisa adjust dan ini seperti ini nanti akan disambungkan ke lampunya ya Oh disini tadi itu ya oke materialnya dari besi ya besi campuran mungkin ya besi campuran enggak lumayan kuat sih untuk saya ini tinggi juga belinya juga bagus saya suka dan yang saya suka ini kita adjustnya dari sini nih teman-teman jadi depan jadi lebih gampang untuk akuarium saya yang mepet tembok jadi saya adjustnya untuk apa namanya memasang skrutnya dari depan bisa lebih nah lebih fleksibel dari versi saat punya aquanek versi 2 ya dari versi 2 itu dari belakang jadi susah banget untuk jas ini saya sukanya Oke seperti itu buildnya untuk maunya dan ini remote-nya dikasih juga sesudah sama baterainya ya harusnya dalamnya kemudian nah ini lampu unitnya oke cukup berat ya jadi seperti ini mirip-mirip sama ini ya sama aquanite versi 1 saya juga ada nanti saya review ya ini kipasnya disini udah itu aja sih simpel sekali teman-teman nanti tinggal kita pasang ya untuk masangannya juga gampang oke itu nanti saya akan coba langsung aja ke bagian ini ya bagian settingnya jadi untuk masangan saya rasa teman-teman juga udah bisa ya oke kita aja teman-teman oke teman-teman jadi ini sudah saya pasang ya teman-teman jadi yang saya pasang ini tanpa ini ya teman-teman jadi ini sebenarnya kan besi tambahnya ya untuk tank yang lebih besar ternyata tank saya kalau saya pasang ini ini ternyata lampunya lebih maju dan akhirnya enggak enggak saya pasang ya teman-teman jadi langsung saya apa namanya saya pasang di mountingnya langsung tanpa babesi tambahnya ya oke jadi seperti ini ya teman-teman jadi saya pasang seperti ini jadi ya pas kira-kira pas di tengahnya lah ya oke jadi seperti itu oke langsung kita lihat aja menunya ya semoga kelihatan ya teman-teman oke oke jadi kita coba langsung nyalakan aja jadi pakai tombol minus sama plus ya minus ini power ya Aduh nggak terlalu kelihatan ini oke oke kita coba nyalakan ya oke nah jadi seperti ini teman-teman ini saya pakai settingan ini ya eh ke LPS ya teman-teman ini otomatis nyala tuh kipasnya karena mungkin powernya juga lumayan gede ya Hai ketemu jadi seperti teman-teman lihat seperti ini ya hasilnya jadi ini sepertinya lebih terang sih kalau kita lihat dengan tanpa handphone ya coba kita cari-cari fokusnya nah jadi untuk warna koralnya kelihatannya oke jadi itu secara umum teman-teman settingnya settingnya gampang banget pertama yang perlu teman-teman setting itu adalah timenya ya timenya kemudian teman-teman pilih mode kemudian dari mode teman-teman bisa select ini ya select untuk untuk SPS atau untuk LPS mix rift atau fresh water ada banyak pilihnya di sana dan dari sana teman-teman bisa set waktunya juga sunrise sunset nya dan otomatis nanti ketika teman-teman sudah selesai setting maka akan di ditampilkan teman-teman eh settingannya sesuai dengan yang sudah saya kita teman-teman pilih dulu jadi seperti itu ya teman-teman ini enggak bisa terlalu banyak lihat settingnya nanti akan saya coba Hai apa namanya bikinkan video berikutnya ya jadi di versi reviewnya nah sekarang kita di masih di unboxing dan pemasangan ya untuk berikutnya saya buatkan settingnya jadi seperti teman-teman karena biru ini enggak terlalu kelihatan ya Oke jadi seperti itu sekarang ya semoga bisa berkembang ya ininya ini korangnya Oke teman-teman itu aja untuk setting untuk unboxing pemasang dan pemasangan lampu luminas ya minas HD Oke semoga bisa bermanfaat buat teman-teman Nah terima kasih sudah nonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati